Intro Apa betul Pak kalau, ya maaf Pak mungkin pertanyaan saya melompat-lompat bahwa Sebetulnya kita ini kalau diurutkan, itu ujung-ujungnya kita itu keturunan dari Taiwan, penduduk asli Taiwan Iya, jadi begini, jadi perjalanan panjang evolusi manusia yang pada awalnya memang kan homoerectus ya Perdecaantropos yang ditemukan paling awal di Indonesia, jadi kemudian belakangan 60 ribu tahun yang lalu Itu astromelanesia sudah kesini, yang seperti kulitnya teman-teman kita di Papua, itu sudah masuk ke kita gitu deh Jadi ke pulauan kita, nah kemudian itu sampai berakhirnya zaman es, kemudian astro-asiatik juga dari Cina daratan 10 ribu tahun yang lalu sampai 5 ribu, berangkali kemudian selanjutnya baru astronesia, penutur astronesia, ras mengeluhi dari permosa itu Yang kemudian menjadi cikal bakalnya kita sekarang, tapi kita sudah berbaur bukan hanya astromelanesia juga gitu Jadi kalau kita menyebut mana yang kita asli, kita sudah berbaur secara genetik gitu Sudah terjadi perbauran ribuan tahun yang lalu Nah, kembali ke Gua Rimau Apa yang Bapak temukan? Nah, disitu ditemukan, kalau tidak salah, sampai ratusan individu Dan itulah bukti daripada adanya pembauran disitu antara astromelanesia dan bungalowin Ada penelitian DNA? Ada Ada Jadi ini sudah diteliti juga kerjasama Nah, untungnya Bapak bisa bekerjasama dengan luar negeri ya? Di luar negeri ya para peneliti kita itu sangat tertarik Karena daerah kita ini cukup banyak potensi ya Banyak sekali potensi-potensi arkisi yang ada dari peradaban masyarakat Nah, kembali kepada Gua Rimau itu Pak Jay Jadi dulunya orang tidak berani melihat ke sana Tidak berani? Tidak berani karena Gua Rimau kan begitu Jadi orang bukan ke sana ya takut Tapi sekarang bagaimana setelah kita mengadakan riset Betul-betul Gua Rimau Ya, jadi namanya Gua Rimau Tapi kenapa Rimau? Ada kemungkinan dulu dihuni juga oleh Karena namanya dihutan kan Kemudian setelah kita teliti Sekarang dijadikan aset oleh pemerintah daerah Sebagai daerah tujuan turis sekarang Buka asop-asop masyarakat menikmati Bahkan dia mengadakan pameran ke Jerman Mungkin sponsor orang Jerman barangkali masyarakat di situ Yang mewakili ke Jerman untuk menampilkan itu Itu artinya peran arkenas, arkeologi itu Untuk pembangunan masyarakat dan ekonomi kerakyat Ya terus terang kami Kalau ke luar negeri itu Ya akhirnya Ya ini Situ-situ arkeologi ini Pak Makanya Kalau kita berbicara tentang potensi peradaban Ada luar biasa Tadi pagi aja saya ketemu dengan teman Jepang Yang Mengadakan rencana kerjasama Dia ingin belajar Studi tentang Buddha Di Indonesia gitu ya Jadi kan Buddha di Indonesia kan banyak Dia tertarik dengan di Beli Utara Karena di Beli Utara juga ditemukan Buddhis yang tantris Jadi utara Ada ditemukan Buddhis Kemudian Rangkanya ketemu Membawa pedang Jadi kan tantris dia Buddhis tantris Karena ditemukan juga stupika-stupika tenaliat Dari stupika Buddhis itu yang ditemukan simbol-simbol itu Nah dia kan tertarik belajar itu Tapi dia bertanya berkali-kali Pak Made kenapa kok Indonesia Dari berbagai suku Berbagai berbeda Beradaban Agama Kok bisa rukun Dia ngomong tiga kali Kalau nggak salah tadi saya hitung Jadi Itu dia tertarik untuk Mengetahui yang demikian itu Dan satu-satunya Ya negara anda ini cukup unik Itu dia bilang Iya Nah ini Oleh karena itu Pak Jaya Makanya saya tertarik Selama ini kan kesan kita Lembaga riset itu Adalah penelitian Selama ini Penelitian-penelitian itu Itu prediksi masyarakat ya Hanya untuk kepentingan akademis Tapi mulai tahun 19 19 15 ya Kita ada program rumah peradaban Jadi program rumah peradaban itu Membumikan asil riset itu Eh maksud berapa 2015 Ya Sorry sorry Ya Sorry 2015 Ya Kita ingin membumikan asil riset ini Rumah peradaban Rumah peradaban bukan rumah Tapi itu adalah program Membumikan asil riset ini Kepada masyarakat Dengan apa? Dengan program-program Masyarakat peduli terhadap lingkungan situsnya Kenapa banyak? Ada situs di beberapa daerah Masyarakat hanya Dia mengerti tentang situs besar Seperti bro budur Sedangkan di samping rumah mereka Ada situs yang luar biasa Seperti saya sebutkan tadi Gua Rimau dan sebagainya Banyak itu Nah sehingga program itu Mengajak masyarakat Untuk mengunjungi Anak-anak sekolah khususnya Kemudian kita berikan Pemahaman dengan buku pengayaan Dengan bahasa yang mudah dimengerti Tidak bahasa-bahasa ilmiah Yang biasanya ditulis Kemudian bikin peragam Untuk anak-anak sekolah Sehingga kita jadikan program Kebetulan kita di Balitbank sekarang Mengampu juga anak-anak sekolah Kita Menyelaksanakan program itu Untuk kepentingan Sekolah-lapangan Untuk sekolah Untuk anak-anak Tahun 2016 Kita sudah mengadakan ini Terhadap 60 ribu anak-anak sekolah Dan 3 ribu guru Makanya nanti target kita Untuk ke depan itu Mungkin kita mengadakan akbar Di Sumba Berangkali Jadi kita ingin Menargetkan Lebih dari itu Tentunya seluruh Indonesia Sehingga nanti Masyarakat semakin mencintai Dan memahami Sepacam jamburi Iya Tapi dia Memahami Kalau dia sudah memahami Dia bisa memanfaatkan sumber daya Alam dan budayanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.